Selup-belup futsal Indonesia dibahas di sini. Bising, bicara futsal Indonesia dengan cara yang asing. Halo, gue Don Izzola. Ada segmen baru di Skor ID bernama BISIK. Bicara futsal Indonesia paling asik. Duh, elah enak banget ya. Enak banget, enak banget. Gue akan datangkan banyak banget orang-orang futsal. Yang tentunya masih gak terlalu terkenal kayak gue gitu kan. Dan kita bicara hari ini adalah episode pertama sebuah kebanggaan bagi gue. Gue ketemu dengan rival gue kalau di antar kampus. Yaitu pelatih pendekar United, Wahyu Trianto. Wek, siap wek? Alhamdulillah, siap. Sedalam, gila. Pelatih Ricardinho pertama orang Indonesia. Gimana wek, siap? Alhamdulillah, siap. Abis, latihan tadi pagi ya. Latihan tadi pagi kita ketemu sebetulnya. Cuman beda kepentingan, lo ngelatih Ricardinho, gue diminta foto sama Ricardinho. Nah wek, gue gak mau ngomongin Ricardinho dulu. Gue mau ngomongin seorang Wahyu Trianto. Lo kan yang gue tau kan Wahyu Tri dipanggilnya. Kenapa jadi BW ya? Iya jadi kalau di anak-anak futsal, lo Wahyu Tri. Terus kan ada Wahyu Jangkung. Ada Wahyu Jangkung, ada Wahyu Kocoy gitu kan. Nah tapi kalau di kampus, gue dipanggilnya BW. Karena singkatan ya Bang Wahyu, Bang Wahyu gitu. Lo Unas ya? Lo dari Unas ya? Iya dari Unas. Akhirnya lama-lama yaudah BW, BW, BW. Sampai sekarang BW gitu. Gak banyak yang tau lo tuh mantan pemain nasional futsal. Iya. Sampai lo harus posting. Sampai waktu beberapa tahun lalu saat memegang sebuah tim. Iya kan. Kayaknya membutuhkan sebuah apa ya? Sebuah pengatuan. Iya sok terapi buat pemain ya. Iya iya. Gue tau sih maksud lo posting. Tapi gue memang orang Indonesia masih ngeliat siapa yang ngomong soal. Iya iya betul. Nah wek, ceritain dong as a player dulu nih. Iya. Lo kan angkatan pertama Liga Indonesia ya? Iya iya iya. Lu bermain bersama Biang Bola. Itu gimana tuh wek? Awalnya lo bisa masuk Biang Bola dengan pelatih Coach Yudo Hadiwantu? Iya. Nah awalnya sebelum di Biang Bola kan waktu itu kan kita juga bareng lah dulu sama... I'm FC ya? Oh iya. Gue tau. Haji Mas Said Futsal Clinic sama Lord Justin ya Coach Justin. Jadi gak perlu apa gak bisa dipungkirin. Memang dari dia juga kita ya paham beberapa hal tentang futsal lah ya. Betul, betul. Jadi awalnya justru gue bekerja sama-sama Coach JL ini di Wasid malah. Jadi dulu... Coach Justin sering nongkrong di UNAS. Iya dia pertama datang dari Belanda ya kalau gak salah. Terus dia datang ke UNAS buat sosialisasi Wasid. Nah gue terlibat di dalamnya walaupun gue masih aktif di bola ya untuk sahabat bola. Nah terus gue liat oh futsal seperti ini. Gue tertarik terus gue tantang gue bilang gue bisa lah main futsal gitu. Terus kata dia coba main futsal. Akhirnya ya singkat cerita masuklah MFC kan. MFC terus berjalannya waktu ada Biang Bola yang udah bentuk dari lama. Ada penawaran gitu. Jadi mau gak ke Biang Bola? Terus gue pikir ya boleh lah gitu. Akhirnya gue apa di karir di bola gue terakhir di Persitara kan tuh. Oh lu sempet Persitara? Persitara. Itu kelompok usia apa? Oh Liga 2? Senior ya Liga 2. Senior. Jaman kuliah juga akhirnya ke futsal. Biang Bola alhamdulillah malah di Biang Bola prestasi pertama tuh kan. Yang apa selama ada Liga ya Liga futsal pertama alhamdulillah. Langsung juara ya? Yang Bola juara gitu. Nah cukup lah itu untuk bisa jadi kebanggaan sampai nanti lah gitu. Iya 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 karena kan lo main dari Liga pertama. Iya. Lo sampai Liga keberapa we sebagai pemain? Udah sampai terakhir tuh gue di JK tuh 2009. Itu pun ya sebenernya di 2008 ada seleksi waktu itu yang buat AFC. Apa sih Gim kalau gak salah. Pelatihnya ada Henra Najir sama Coach JL. Seleksi cuman memang gue udah cedera waktu itu. Jadi ada masalah di dengkul kan. Jadi seleksi tahap 1 lolos. Kedua akhirnya ngundurin diri. Karena memang udah gak sanggup lah kaki udah sakit. Oke lah. Lo tim nasional juga? Iya tim nasional. Pertama kali lo jadi pemain tim nasional Indonesia tuh kejuaran apa? AFC malah. AFC di Vietnam. Tahun? Tahun 2005. Oke. Langsung AFC ya? Langsung AFC saat itu. Iya. Kan kita tahu. Ini ya buat informasi aja buat temen-temen pecinta futsal. Dulu tuh banyak dualisme. Ah iya. Nah kita gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa. Toh masa lalu gitu kan. Saat itu kan kalau gue bilang kan lo latihan di IMFC. Terus lo ke Biang Bola. Kita tahu kalau Biang Bola sama grup IMFC tuh agak sedikit. Bukan agak sedikit. Emang berseberangan. Iya betul. Nah lo pada saat tim nasional itu pelatihnya siapa? Justin waktu itu. Oh Justin. Tetap dipanggil ya? Iya. Jadi 2005 itu gue pelatih Justin. Kan memang ada dua tuh. Ada yang dikirim ke AFF apa? Iya. Ada yang AFF. Ada yang di AFC. Betul. Itu Biang Bola. Betul. Nah kita yang ini memang seleksi. Bener-bener seleksi dari 100 sekian orang lah. Iya. Roni Pangamanan sama Subhani lah dulu ya. Kalau misalnya ininya. Nah lo pada saat itu. AFC itu. Kan pelatihnya JL sama Hendra Nasir. Lo regular gak sih main? Regular waktu itu. Karena memang kan masih belum terlalu kelihat. Yang oh ini jadi yang memang gimana gitu. Cuman memang karena itu pengalaman pertama. Dan banyak senior sebenernya. Beberapa kan pemain senior. Ya itu yang memang banyak di mainin gitu. Oke terakhir lo membela Timnas? Itu. Cuman 2005. Cuman 2005? AFC. Harusnya si Gim. Tapi udah cedera kan. Akhirnya udah stop. Nah 2009 main lagi buat Jaya Kencana. Itu karena Bani ya. Waktu itu Bani yang megang. Iya masih Bani. Bani masih ngasih kepercayaan bahwa ayolah main. Lo masih bisa lah gitu kan. Dan ternyata ya udah gak sanggup gitu. Jadi mainnya yang ada di pikiran. Waduh siap pegang bola. Ntar gue gimana gimana. Walaupun karir lo sebagai pemain gak gemila. Tapi sebetulnya. Ya lo pernah pencapaian Timnas dah. Itu sebuah apa ya. Sebuah hal yang sangat positif. Tapi yang menarik nih weh. Sekarang jadi pelatih. Dari pelatih nih gue nih sebenernya buat informasi temen-temen. Kalau gue ketemu BW itu sama kayak gue ketemu Almarhum Bonsu sebetulnya. Kayak Guardiola ketemu sama Mourinho. Kita main otak ya. Kita kayak main catur ya. Dulu ya saat gue ngelatih setiap BP. Gue sampe ngerayakin goalnya tuh masuk ke dalam tuh. Gue langsung karahin ke ininya BNC BW gue. Tapi ya kita berteman lah segala macem. Yang menarik nih weh. Dari mana lo belajar ngelatih? Apakah cuma based on experience as a player aja atau gimana tuh? Jadi pas gue waktu SSB dulu nih. SSB waktu gue SMA lah ya. STM. Di Tangerang. Jadi pelatih gue sering izin tuh. Karena dia megang porda dulu kan. Nah tiba-tiba gak tau pelatih gue mempercayakan ke gue gitu. Wah yuk kamu atur temen-temen. Seumuran tuh. Dan lalu temen-temen mau denger, mau ngikutin apa yang nanti. Gitu kan. Gak dikasih. Nanti dikasih materi ini. Enggak tuh. Akhirnya gue cuma mimpin. Nah terus berjalan. Ngelatih SSB anak-anak kecil gitu. Under apa? Grassroot. Nah itu inget banget sama om siapa? Lupa lah. Pemain tim nasibak bola? Iya anaknya. Keluarganya banyak pelat juga. Kemarin ketemu sama gue di Pati. Itu di Red Bowl dulu gue sama dia gitu. Pelat. Oh ngeliat lagi disitu gitu kan. Oh iya cara ngelatih gini. Terus ada beberapa kampus yang percaya gitu kan. Nah itu gue disitu banyak buat inilah. Sebagai pengalaman gue. Kalau putsal lo pertama kampus? Pertama putsal kampus. Langsung teks usakti? Enggak. Unas. Oh iya Unas karena lo kan senior atau lulusan sana gitu kan. Gue sama DH ya dulu tuh gantian lah. Gue terus percaya Al-Azhar. Oh sama Faisa. Iya. Faisa, Al-Azhar. Terus akhirnya beberapa kampus. Dari sambil berjalan akhirnya mulailah. Di teks. Ambil. Ya di teks gue waktu itu belum punya lisensi lah kan. Justru pas gue di teks. Alhamdulillah prestasi teks. Dipercayalah jadi asisten tim nas. Waktu itu sama Issa. Oh U-211. Yang puji coba sama gue juga. Amai futsal dulu. Jamannya Bayu pada awal-awal. Si Saidan segala macem. Yang keepernya Adil Esmana, Mateli. Jadi kalau bicara apa, belajar dari mana ya. Sambil berjalan aja. Learning by doing ya. Learning by doing. Tapi we. Ini as a donzo lo gue ngomong ya. Maksud gue. Karir pelatih lo tuh lebih gemilang. Menurut gue. Menurut gue. Karena kan gue ngikutin nih futsal dari. Jaman 2002 ya gitu. Maksud gue gini. Yang menarik tuh pada saat lo di teks sebetulnya. Karena kan teks usakti ya. Buat teman-teman pendengar bisik. Jadi ada salah satu fakultas di Trisakti. Namanya tuh perpajakan. Akhirnya teks usakti tuh sangat dikenal banget. Di jaman EBW. Karena menjadi tim yang sangat-sangat melesat. Dari divisi satu ke divisi utama. Bahkan masuk final. Apa sih. Yang lo liat. Pada saat perbedaan. Lo ngelatih dari sepak bola. Terus ke futsal. Yang menurut gue. Menurut gue. Lo piknya itu ada di teks. Untuk kuruan mahasiswa. Jadi. Yang apa ya. Gue cuman begini aja. Ini kan permainan tim ya. Yang dibilang. Gak gampang. Tapi gak susah. Tapi juga gak gampang gitu. Tapi gue selalu coba cari yang gampang gitu. Kan simple aja. Oh main futsal ada target gawang. Arahnya ke sana. Gimana caranya gitu. Itu aja tadi berpikirnya. Lo ngulik ya? Iya. Lebih seneng. Justru kalau mau di. Tiap-tiap kita ngelatihkan punya tantangan tuh. Kayak awal gue di Al-Azhar dulu gitu. Nah waktu di Al-Azhar. Tapi kan materi pemain gak sebagus di teks. Iya Al-Azhar tau sendiri lah ya kan. Anak-anak orang kaya gitu kan. Tapi lumayan lah kalau sekarang mereka sebagai pemain kantoran. Ada firman segala macem. Ada aco. Sebelum ke teks malah di Al-Azhar dulu tuh waktu itu kan. Alhamdulillah final formal lah tuh Al-Azhar di. Liga mahasiswa. Nah disitu terus ya berjalan waktu ketemulah Pak Abu. Ya lo bisa membawa tim gurum. Sorry to say deh. Gue ngomong Al-Azhar itu bukan tim yang beasiswa gitu. Terus tiba-tiba dapet perpajakan. Dan gue tuh kalau lawan lo tuh mikir. Beberapa pelatih lawan pelatih gak perlu mikir banget gitu. Cuma ada beberapa pelatih. Lo ngerasa gak sih kalau main itu. Kita kayak main catur gitu. As a pelatih. Lo masukin siapa lo? Dan gue kangen itu sebenernya. Kapan lo ada? Lo kangen aduk power play ya? Weh oke sampe disitu. Liga Pro nih weh. 2015 lo pegang Jaya Kencana. Jaya Kencana saat itu bisa dibilang tim putra-putrinya hadir lah ya gitu. Itu bagaimana lo debut di Liga Pro? Bagus tuh gue. Kalau gak salah lo sempet ngalahin PLN ya? Iya bukan cuma ngalahin PLN tapi beberapa tim yang... Di atas lo lah ya. Dan di seri satu itu kita peringkat satu. Iya betul. Paling atas ya. Terus gue berpikir coba kalau itu cuma satu seri gitu kan. Gue juara. Betul. Dan lo lulus final four ya saat itu. Itu pertama pengalaman gue. Jadi teman-teman juga lah banyak teman-teman yang bilang. Oke lah lo kalau di mahasiswa udahlah tutup mata. Salah satunya ya Bung Andi. Terus Richard. Cobalah lo tim Riga. Richardnya Richard Uki ya bukan Richard Dinho ya. Terus gue bilang iya bisa gak dengan ilmu gue yang cuma selevel. Apa apa selevel mahasiswa. Gue ke Liga Pro dengan... Gue belum pernah ikut lisensi segala macam kan dulu masih... Iya masih bebas. Enggak pernah tapi gue pake lisensi siapa gitu untuk syarat itu. Kalau gak salah. Iya untuk nama doang gitu. Tapi lo kan megang Liga Pro. Eh gak nyangka seri satu justru di atas. Cuman begitu seri dua ya ini yang disayangin itu tim-tim persiapan yang makin bagus. Gue normal-normal aja karena memang ya manajemen saat itu ya. Ya dana lah ya. Mampunya udah. Udah dana lah. Itu gitu. 2016 sama Be The Great bertahan tanpa degradasi. Lo gak pernah degradasi ya. Alhamdulillah jangan sampe. 2017 lo sama Famos Mataram. Eh sorry sama Mataram FC. Karena lo membawa mereka Final Four. Kalah dari Famos di semifinal. Sebagai adik. Iya. Kalau di F1 ada tim order ya. Ferrari secondnya harus ngalah. Itu ada banyak tuh cerita. Kalau lo harus ngalah. Tapi gue tau lo gak mau ngomong. Ya cukup gue aja ngomong. Biar posisi lo aman. Biar rahasia sampai kampan. Abis dari Mataram lo ke? Ke MyFoodSaleCosmo. MyFoodSaleCosmo. Ini salah satu titik terendah BW. Karena tidak bisa menghandle dua kubur. Iya betul. Pengalaman juga. Ini pengalaman. Tapi di MyFoodSaleCosmo itu. Ada owner dari Cosmo. Hans Geriakian Jaya lo pegang. Dan pertama kalinya Hans mencetak gol. Iya. Di Liga Pro saat lo pegang. Iya. Gimana sih weh? Rasanya megang owner yang notabene juga lo kali ini. Megang owner yang bermain juga. Iya. Sebenernya kan setiap. Apa. Kita punya karakter sebuah pelatih ya. Pasti kita tau lah. Kita mau dibilang mau yang liberal. Atau yang mau yang demokratis. Iya. Ngeri ya. Ada masjabnya ya. Iya. Mau yang ikut siapa gitu. Gue sebenernya gak mau juga. Keras banget. Tapi juga gak mau banget. Terlalu gampang juga. Terlalu lembek gitu. Gak sih lo gak keras sih. Lo gak ada keras. Lo baik sih. Kalau ada bad and good coach. Lo tuh yang baik weh. Iya tapi kadang banyak juga kan yang ngeliatnya. Mikir gini. Oh kalau bos yang main pasti gak dimainin gara-gara. Gue takut misalkan. Oke. Kenapa. Walaupun realnya memang dia yang membiarkan. Yang menghidupkan klub kan. Tapi gue liat yang di Hans ini. Memang juga masih punya ambisi. Dan masih punya motivasi besar gitu. Karena gue tau tuh sama pelatih fisiknya. Eko. Dia masih latihan ya. Masih latihan. Sebelum kerja gitu kan. Dia selalu laporan ke gue. Dia bilang. Kut saya gak bisa gabung latihan. Tapi pagi ini saya latihan gitu. Dan setiap main pun. Dia menunjukkan kalau dia emang. Sebagai faktor gitu. Effortnya sih. Gue akuin sih. Gue kenal baik Hans soalnya. Tapi bukan berarti gue kenal baik. Terus gue bilang baik-baiknya aja. Sedala macem. Tapi memang. Konotasi dia as owner. Itu kadang-kadang netizen kan jahat ya tangannya ya. Gitu kan gitu ya. Itu biasa lah. Itu My Fusal Cosmo. 2017. 2018 lu ke halus. Ke halus. Eh Devina dulu. Devina lu menyelamatkan. Devina dari degradasi. Lalu lagi 2019 lu ke halus. Nah ini juga gue banyak merasa bersalah juga ya. Karena sebetulnya yang nyuruh gue ke halus tuh. Bukan nyuruh. Maksudnya yang dari tahun lalu ya. Saat tahun sebelumnya gue udah nego sama lu ya. Pada saat gue di halus. Terus gue minta lu ke halus. Tahun berikutnya. Lu yang di halus gue yang cabut. Terus lu di DKI. Gue yang milih. DKI gak lolos pon. Padahal di Bangkok mainnya bagus banget. Tapi emang faktor non teknis. Lalu we. Lu tuh kayak. Menurut gue lu pelatih beruntung. Kenapa gue bilang beruntung? Dua minggu sebelum Liga Pro dimulai. Pendekar United. Seorang Atta Halintar. Yang dimana dia punya digital yang sangat kuat. Digital yang sangat luar biasa. Beli klub yang rior lu utara. Dirubah menjadi pendekar United. Saat itu pelatih yang nganggur sedikit. Bener kan? Lu lagi megang kompleten apa gitu. Masih malaya lu kalau masalah. Oh itu gue malam ya dapet kesempatan muter kan waktu masih COVID ya. Masih-masih. Enak ya we. Enak ya. Enak ada enak iya. Duit cepet. Kerja. Jakarta gak banyak lapangan dibuka kan. Eh malah ke Aceh. Ke Samarinda. Ke Tasik. Malah banyak. Iya iya iya. Itu yang gue rasain beberapa tahun sebelumnya. Iya. Muter-muter. Dan ini yang menarik nih. Atta Halintar beli klub. Iya. Oke. Hire lu. Dia punya pemain asing. Ali ya. Ali ya. Siapa yang? Ali Ibrahim. Ali Ibrahim. Pertama kali lu megang pemain asing tuh. Iya. Iya. Bener kan? Lu gak pernah punya pemain asing kan? Dijanjiin pernah. Pernah. Jadi banyak klub-klub yang suka. Eh coach ngelatih saya. Gini dong. Ntar ada pemain asing. Blah-blah-blah. Gak taunya asing banget buat gue. Sampai gak ada. Sampai akhirnya gak ada. Nah gue mau tanya we. Setelah lu punya pengalaman yang sangat luar biasa menurut gue. Sampai akhirnya lu ke pendekar. Gimana we? Rasanya ngelatih pemain asing? Iya. Gue juga kayaknya gak pernah sih. Oh gue pernah bruni di jaman famos. Belum ada pemain bintang. Iya iya. Nah itu gimana we ceritanya we? Apa perbedaan pemain asing sama pemain lokal? Itu aja dulu deh. Ya secara kualitas bedanya ya pasti dari profesionalisme. Karena mereka emang pekerja ya. Kerjanya disana. Terus secara teknik, taktik. Terus visi bermain. Itu udah jelas beda memang. Oke. Keputusan-keputusan mereka lebih cepat. Lebih banyak menguntungkan lah. Artinya bukan masalah benar atau enggak ya gitu kan. Misalkan dia harus direct ke pivot. Itu sepersekian detik. Dengan situasi yang seperti apapun dia bisa selalu dapet kayak gitu lah. Kalau pemain kita mungkin butuh beberapa detik bertiga ke depan. Artinya artinya decision makernya ya. Artinya pengambilan keputusannya beda banget. Iya itu pertama terus profesionalnya sama ya yang pasti ilmu dan pengalamannya yang bisa kita sharing kan. Kita bisa ambil juga gitu. Dan terakhir dateng Neto. Neto. Vegan Neto. Ini pemain berkualitas tapi mulutnya lemes. Iya. Suka berantem sama pemain lain. Yang terbaik dateng. Ricardinho. Gue juga kaget. Gila gue gila bewe. Jadi pelantunya Ricardinho loh gitu kan. Beruntung banget deh. Udah berapa kali latihan sama Ricardinho? Sekarang tiga kali. Sama tadi pagi tiga kali. Tiga kali. Apa yang lo liat dari Ricardinho? Luar biasa sih. Kalau dari... Kalau luar biasa kayaknya biasa jawabannya we. Yang detail gue tanya nih. Pertama. Emang jago banget gak sih we? Jago banget. Jago banget emang asli. Seberapa jago bedanya? Artinya gini kan. Gue selalu bilang bahwa ini kayak Lionel Messi lo bawa ke Indonesia. Iya. Bagaimana Ricardinho? Apakah sama apa yang gue bilang? Secara kualitas individu antara Ricardinho dengan pemain Indonesia? Iya jauh-jauhnya secara skill. Dia misalkan kalau kita sehebat pemain kita mungkin jurusnya cuma sampai 5. Level 5, level 6. Dia udah. Udah 10. Iya. Kayak kemarin kan kesempatan pertama gue pas latihan. Ada latihan tambahan gue sama dia tuh kan. Gue passing bola dia untuk finishing. Yang semua dia keluarin di biasa dia pertandingan. Dia keluarin semua dan anggaplah dia dari 10 kali atau 20 kali percobaan. Mungkin gagalnya. Lihat sih cuma 4 atau gak nyampe. Jadi itu udah hafalan buat dia gitu. Iya 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 iya. Jam terbang ya? Iya gitu. Jadi kalau pemain kita ya ada istilahnya. Kalau lagi dapet, dapet. Enggak, enggak. Kalau dia ya emang itu yang dia punya segitu yang keluar. Yang apa yang dia punya. Iya iya iya. Kan ada yang pemain asing yang agak gerumpi. Yang agak-agak ambekan. Iya iya. Lo 3 kali latihan. Dikati itu gimana tuh wek? Maksudnya sorry to see nih ya. Kalau lo kan juga orangnya humble lah. Lo kan realistis. Knowledge futsal lo. Yang terbaik adalah lo asistinnya Kensuke. Bener nanti? Iya betul. Ya lo cerita sama gue harus begadang. Karena ngikutin caranya jadanya Kensuke. Segala macem yang sangat luar biasa. Iya iya. Lo ngerasa gak sih ada beban bahwa lo ngelatih pemain terbaik 6 kali dunia gitu. Awalnya, awalnya beban. Beban banget gitu. Jadi beban. Lo kepikiran? Kepikiran. Gue berapa hari itu begitu owner bilang. Deal kayaknya nih gitu. Dia siap main. Wah gue langsung seneng campur aduk deh tuh. Iya iya iya. Terus aduh gue apa gak ya gak nyangka lah pokoknya. Tidur susah gitu. Oh sampe tidur susah we. Sampai tidur susah. Kayak mau ngambil rapot. Ya coba lo jadi gue dah coba. Ya gini gini. Gue aja. Gue aja yang gak terlibat sama pendekar. Gue tuh senengnya minta ampun. Kalau pusing sih itu urusan lo sih we gitu kan. Kadang kan lo yang digaji. Anjir gue udah gak digaji pendekar suruh pusing. Tapi gue seneng bukan karena Riccardi nyonyi itu pemain jago. Ternyata tadi pagi gue ketemu. Humble banget we. Iya makanya. Beda banget. Beda banget. Ada banyak di Indonesia pemain yang belum apa-apa. Tapi udah. Songongnya kayak gimana gitu. Sebutin namanya we. Kagak. Itu biar urusan gue kalau nyambutin. Gue selalu nyari musuh gitu. Jadi we. Setelah. Kalau skill oke lah ya. Teknik udah oke. Apa planning lo? Riccardi nyonyi tim pendekar. Kita bicara. Apakah bisa nyetel. Eh futsal tuh olahraga timur. Apakah lo bisa. Komposisi kita bicara pelatih nih kadang-kadang nih kayak. Ini puzzle ini jadi. Ini puzzle ini jadi. Gimana tuh we? Jadi. Begitu dia. Dia mau apa. Dia deal terus mau dateng. Pertama yang gue pikirin adalah. Dengan kemampuan dia. Apa yang harus gue buat di tim gitu kan. Biar bermanfaat. Belum nyampe situ. Sebelum itu gue harus berpikir. Gimana pemain-pemain yang ada sekarang. Bisa ngimbangin dia gitu. Kalau dia pasti bisa ngimbangin lah. Betul. Tapi pemain-pemain kita gimana? Tinggal nurunin level. Sebenarnya itu udah terjadi pada saat Neto dateng. Neto dateng. Neto ini pemain asing Paraguay. Berdara Brazil ya. Iya berdara Brazil. Dia dua paspor kalau gak salah sih. Iya iya betul. Jadi Paraguay dan berada. Nah itu sebenarnya udah. Cuma tekanannya gak seperti sekarang. Karena kan. Ya bukannya ini. Neto kita tau lah. Tapi banyak beberapa. Mungkin di dunia. Atau di negara mana. Mungkin dia belum terlalu terkenal. Di Indonesia pun mungkin gak se. Iya. Dia terkenal pada saat main IPC sebetulnya. Karena kan gondrong. Beda. Dan emang punya kemampuan bagus. Tapi kalau Ricardinho siapa sih yang gak tau. Betul. Sampai orang yang bukan futsal pun tau Ricardinho gitu. Bedanya gue. Wih ini pemain kelas dunia gue harus bikin apa. Untungnya sudah terbiasa dengan adanya Neto. Gue harus buat. Buat. Jadi lo ketrigger dari Neto dulu nih. Iya gitu dari Neto. Begitu dateng ini. Biasa ya gue tonton video-video. Ulang lagi video dia. Dia seneng bermain seperti apa gitu kan. Neto pun gue pelajarin gitu. Nah sampe sini. Gue bilang pas kemarin itu. Akhirnya dia dateng kan. Dia dateng. Gue bilang ya kita gak tau orangnya gimana gitu. Nah begitu ketemu. Dan itu yang bener yang tadi lu bilang. Humble banget gitu. Disitulah gue merasa. Tess gue bilang wah. Cair ya? Iya. Kayak beban di pundak kayak ilang gitu. Bahkan bukan cuma hanya beban yang ini. Gue merasa tersupport dengan adanya dia gitu. Sebenernya pertama yang nguatin gue untuk. Untuk bisa. Apa. Bisa. Dengan kedatangan asing ini gue tetep bisa. Apa. Menghandle. Iya menghandle. Itu sebenernya dari owner juga. Dari Bang Atta ini. Dari Atta support banget ya. Gue ngerti orangnya. Tulus banget itu kutsal ya. Iya. Jadi pas dia bilang coach. Apa. Coach dateng nih. Apa. Deal dateng. Oke. Beratasi. Dulu asalnya simpel. Tunjukkan pesonamu coach. Aduh. Gue gak ada tekanan coach harus. Acara apa tuh? Take me out. Gue pernah ikut tuh. Iya. Langsung mati lampu sejakarta. Ada yang sabotas. Keluar kan. Keluar. Terus. Ladies. Dia langsung pencet semuanya tuh satu jakarta. Mati lampu anjir. Saking gak mau terima gue gitu. Itu yang bikin gue. Wah. Oh makin. Terus ketemu lo ngobrol. Bahkan di latihan. Dia. Dia kita sharing bukan seperti ngajarin. Justru dia bilang. Jadi ada satu pemain nanya misalkan. Contoh lah. Kita bilang Subban gitu. Subban nanya ke dia. Ricardino kamu maunya saya main seperti apa. Jadi ini antar. Dia bilang. Oh jangan. Jangan kamu yang nyesuaikan saya. Saya akan menyesuaikan kamu. Dia bilang gitu. Ini baru pemain. Karena pada saat lo di level tertentu. Di atas ya. Apa itu bagaimana bisa bermanfaat untuk tim tersebut. Itu menurut gue. Jadi jangan sampai lo ngerasa harus diservis. Justru lo lah yang servis tim ini. Tapi seorang Ricardino we. Ini kalau di kesempatan ini ya. Ini gue bilang. Ini pemain yang bener-bener harus ditiru lah. Semua. Semua bukan hanya sekedar skill di lapangan ya. Tapi attitude di luarnya. Luar biasa ya. Jadi sekarang. Yang bikin gue makin pede lagi gini. Jadi pada saat sekarang punya pengalaman dengan Ricardino. Ini yang harus gue share juga ke teman-teman pemain gitu. Lo terbaik se-eropapun gitu. Terus lo angkuh sedikit. Lo gak ada ujung kukunya Ricardino. Jadi jangan-jangan. Pemain lah untuk pemain. Jadi yang juara satu minggu. Turnami satu minggu. Gak usah songong lah ya. Gak usah lo posting-posting. Tapi udah kayak ini lah ya. Belum lagi di luar itu. Jadi di luar itu. Ya pokoknya banyak lah yang. Dia gak mau sebenar-benar. Begitu dia datang dia bilang. No, no. I'm not superstar. Saya hanya superstar itu di media. Di sini saya bekerja. Bareng-bareng. Saya harus bekerja dengan teman-teman. Jangan liat itunya. Pemain yang tadinya mungkin gemetra langsung. Iya. Iya lah gue yakin. Pemain-pemain pendekar. Ya sorry tuh saya ya. Gue harus ngomong apa adanya. Bahwa pemain pendekar bukan layer pertama Indonesia. Iya. Yang pertama Indonesia ada di Black Steel. Ada di BTS sama Cosmo. Udah di ato tim itu aja. Dan lo peringkat 4. Peringkat 4. Oke. Ngomong-ngomong soal peringkat 4. Lo terpaut 12 poin. Iya. 12 poin ya. Dari Black Steel. Ya 12 atau 13 kalau gak salah. 12 atau 11 sorry. 12 atau 11. Lo masih sisa 11 match. Iya. Besok ketemu Cosmo 18 Juni. Iya. Yakin gak lo bisa juara? Pakai Ricardino. Yakin. Harus yakin. Yakin artinya gini. Jarang loh gue liat BW optimis. Jarang loh. Karena gue tau BW tuh. Optimis dan realistis ya. Tapi kalau lo ya sampe ngomong yakin. Berarti punya peluang besar sebetulnya. Gini sebenernya. Di persiapan seri kedua ini. Gue punya banyak waktu sebenernya buat nyiapin. Dibanding persiapan di seri satu. Lo comparison sama lo. Apa precision. Iya gitu. Jadi pertama. Berarti kan kita udah ada waktu buat modalin pemain secara fisik lagi. Secara sistem lagi gitu. Plus tambahan pemain-pemain yang memang kita butuhin. Buat melengkapi puzzle-puzzle ini. Yang kosong lah gitu. Jadi kalau ditanya ini. Plusnya kan. Oke Rikardinho pemain terbaik dunia yang. Dia sempat bilang kemarin setelah di apa. Main di Prancis. Dia stop memang. ACSS. Secara kondisi dia harus mulai dapetin lagi di picknya. Tapi aura dia ini yang gue pikir. Yang ini bisa buat temen-temen yang lain. Mental juaranya juga akan tumbuh. Oke benar-benar. Karena mental bisa ditularkan ya. Mental juaranya bisa ditularkan. Nah weh bicara lu nantinya akan berbuat apa untuk Rikardinho. Itu oke lah kita tinggalin. Gue ngeliat sekarang bagaimana pemain lokalnya. Pendekar. Seperti yang gue bilang tadi. Ini bukan the best player from Indonesia. Mereka lapis dua lah. Kalau menurut gue lah gitu. Artinya tanpa mengurangi rasa hormat gue sama pemain ya. Tapi kita harus realistis bahwa mereka pun. Ex timnas cuma pandi. Pandega. Cahyo. Cahyo itu pun Cahyo umurnya di timnas itu gak panjang. Kayak gitu. Nah menurut lo weh. Bisa gak sih mereka ngimbangin? Atau bisa gak sih mereka nyetel sama Rikardinho? Bisa. Bisa. Bisa? Bisa mereka bisa. Lo yakin ya? Iya jadi yang tadi gue bilang. Begitu gue tau apa begitu sih. Yang neto ya awalnya. Gue langsung berpikir. Se efisien apa gerakan-gerakan apalagi yang harus gue buat. Untuk bisa membuat si neto ini. Seorang neto ini merasa nyaman bermain dengan anak-anak ini. Gitu kan dengan pemain kita gitu. Nah itu yang gue buat. Baliknya sebenernya ke basic lagi. Malah gitu. Bahkan hari ini gue latihan. Nah ini yang perlu di pemain-pemain futsal tau juga. Nih dengerin nih pemain-pemain futsal nih. Nih dengerin nih. Jadi gue pagi ini ada obrolan. Ada sharing dengan Rikardinho di saat latihan. Jadi jangan banyak juga berpikir masalah. Wah sistem dengan sistem yang macem-macem lah. Jadi kita sharing. Justru lo harus kuatin di tactical individu lo dulu gitu. Kalau kita yang ngomong gak percaya nih. Kalau pelatih-pelatih kita yang ngomong paling. Iya iya tapi gak di jalan. Tapi Rikardinho bilang tadi. Ini kalau ini pun udah. Setiap pemain punya pemahaman ini. Sistem apapun lo buntu. Itu akan berjalan dengan tactical individu yang bagus gitu kan. Gitu. Jadi ini sebenernya ini juga udah jadi pegangan gue pada saat sama Ken ya. Tapi ini meyakinkan lagi bahwa. Makin tebel ya. Iya gitu. Makin tebel ya setelah lo. Artinya kalau dari Ken. Let's say yaudah as a coach. Sekarang as a world player nih yang ngomong. Iya gitu. Dia mengalami banyak hal situasi di lapangan. Yang mungkin ribuan jutaan kali kali halal kayak gitu. Atta. Iya. Layak gak sih main Liga Pro? Kalau secara skill layak. Individual? Individual layak. Individual. Layak. Cuma gitu ada memang. Kan bukan hanya secara skill. Fisik gitu kan. Fisik yang mungkin harus dia. Dia intense. Iya dia intense. Kalau kesibukannya juga luar biasa ya. Belum Vespaan. Iya. Kemarin yang pas kita precision. Ramadhan Cup itu. Iya. Dia main kan. Main. Gue gak sempet lawan pendekar tuh. Gue main yang perbanas. Itu main dan juara. Juara dia bisa ngimbangin kok. Bahkan skill dia keluarin yang memang dia biasa main. Kayak di Liga kan. Ada Liga Base Camp di kantor kan. Dia masih. Kidal ya. Kidal. Berarti sebenarnya kalau misalnya Atta ini dipoles lagi. Secara fisik. Fisik bisa main intense selama satu musim penuh. Bisa. Kalau memang dia bisa membagi waktu. Antara ya kerjaan dan ini bisa. Jadi kalau layak-layak. Karena kan kalau gaji dia di futsal juga yang gaji kan dia sendiri ya. Iya. Tapi kalau mau bahas orang Atta. Kemarin ngobrol lagi pun. Salut gitu. Salutnya. Dia itu kan dulu ngedit ya. Ngedit Ricardino itu. Video-video. Jadi dia cerita bahwasannya postingan pertamanya. Seorang Atta Halintar. Lu namanya apa masih Atta apa gitu kan. Iya nama-nama. Nama akun Youtubenya gitu kan. Nah terus dia tuh ngedit sendiri tentang Ricardino. Iya. Plusnya bukan hanya sekedar ngedit dong dia. Tapi dia menghafalkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seorang flank kaki kiri. Iya, 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 iya. Jadi dia mengidolakan Falcao. Iya. Terus dia mengidolakan Ricardino. Tapi dia realistis secara fisik. Iya. Tapi gue dia lebih masuk. Lebih kayak Ricardino. Betul. Jadi sampai presisi. Ibarat ya nih gerakan. Kalau defense-nya seperti ini. Gue harus dua langkah. Ke kanan baru ke kiri. Seperti itu. Gue bilang makanya. Bahkan kalau ibarat apa. Kalau mau diadu pengetahuan futsal dia sama gue. Gue jauh lah. Dia banyak. Dia detail ya? Detail. Detail ya? Pemain dia. Dari pemain apa dia hafal. Dari siapa yang bermain pindah ke kertimbangan. Kalau lo butuh analis. Bisa tuh dia dipekerjakan. Cuma siapa yang mau gaji. Wah gila. Gue sih pengen banget sih. One day gue bisa ngobrol sama dia ya. Karena. Ya gue tau lah kesibukan dia segala macem. Dan gue respect parah. Respect parah. Karena dia yang membawa. Membawa futsal Indonesia ke Eropa. Karena cita-cita dia. Ke dunia lah. Ke dunia lah. Cita-cita dia juga mau jadi pemain pro kan. Di tahun 2010 gue inget dia ikut akademi gue tuh. Oh serius loh? Iya di IVA tuh. Di IVA. Di Citos. Yang minggu. Iya. 2010? Iya. Perjalanan sampai ketemu Atanya pun gue. Hanya bahas itu. Begitu ketemu Atta. Lo saat itu belum tau itu Atta lintar? Gue tau. Gue tau. Jadi begitu dia yang punya klub bola pun gue tau. Dia seperti sekarang ini gue tau. Cuman gue mikir gini. Dia inget gue gak ya? Waktu itu dia pernah latihan di akademi gue gitu kan. Terus gue pikir ya yaudah berjalanin waktu ya itulah. Lo pernah ngobrol sama Atta bahwa lo yang ngelatih dulu di IVA? Setelah ketemu pertama kali pas gue mau dijadiin pelatih. Kaget dong deh. Tapi dia kenal? Dan alhamdulillah kenal gitu. Jadi kan kalau gak kenal malu ya. Iya iya iya. Lo dulu yang ngelatih. Lo siapa? Gue cuman bilang. Bang inget gak? Dulu ikut IVA. Oh iya ikut. Wah coach. Oh iya coach. Ya inget gitu. Terus dia bilang. Wah tapi dulu saya bayarannya emang mahal IVA kan. Iya iya. Soalnya harus bayar Roni Ambon nih. Bayarannya gak sanggup akhirnya. Eh tadi tuh gak sanggup? Belum sekaya sekarang. Iya. Terus dia bilang waktu itu saya sempat berhenti karena memang mahal. Memang mahal kan nyawa lapangan. Karena kan nyawa citos juga mahal. Iya. Terus gue bilang. Iya bang sekarang gak perlu bayaran lagi. Sekarang lo bayar orang-orang ini. Iya iya iya. Lo beli citos juga bisa sih? Bisa. Bisa sih. Iya kan? Dengan seperti dia sekarang ini gitu. Iya. We. Iya. Ada rasa takut gak sih? Selesai dari liga ini. Dari pendekar. Terus lo gak ngelatih lagi di pendekar. Ya sebenarnya. Gue di posisi. Apa sekarang gitu. Mungkin teman-teman yang lain lah ya. Gua sih bersyukurnya gini. Dari tim yang. Sekarang pelatih level 2 berapa sih? Berapa ya? 60-80 lah. 60 orang. 60-80 orang. Tim berapa sih gitu kan? Iya iya iya. Lo masih punya. Iya gue sih bersyukur itu aja. Jadi setelah. Terakhir liga kemarin. Covid. Terus. Gue udah. Udah ya nothing to lo sebenernya. Kalau memang masih laku. Ya ayo kalau gak. Yaudah berarti gue harus mungkin. Melatih tapi bukan lagi di liga. Saat itu gue duluan lagi ya. Gue duluan lagi di hire ya. Liga pro ya. Gue udah-udahlah. Iya. Sekarang gue fokus model. Tapi. Tapi gue makanya gue bilang. Kenapa lo pelatih beruntung? Karena. Pada saat pelatih. Apa. Jabatan pelatih udah kosong-kosong. Ya kan udah-udah keisi semua. Ada satu klub ngebeli. Dan lo yang nge-film. Iya tadi gue pikir udahlah. Dan gue. Ya nanti berarti gue mungkin. Muter aja beberapa. Kalau mengelaku. Mau dibuat coaching clinic atau apa gitu. Oke. Yang malah ke. Kemendekar yaudah. Ini banyak banget ya. Sebetulnya ya. Di social media gitu. Ah Ricardino cuma 3 bulan. Ah si apa si. Ricardino cuma jalan-jalan disini. Ah Ricardino kayaknya cuma sekedar cari duit doang. Iya. Maksudnya dia gak cari duit. Kan dia punya anak istri ya kan. Nah. Wek gimana sih ceritanya. Si Ricardino nih bisa milih pendekar. Itu juga. Gue lu pasti tau dong. Lu kan orang dalem nih. Ya kan. Lu orang dalem. Iya. Dan gue melihatnya. Lu orang yang layak untuk cerita tentang itu juga. Iya. Bisa ceritain gak? Bagaimana seorang Ricardino milih ke Indonesia dan mendekar United. Iya jadi. Pas seri 1 belum selesai ya. Belum selesai. Terus ada meeting lah. Gue sama owner sama beberapa pelatih, staff pelatih. Oh masih berjalan nih seri 1 nih. Masih berjalan. Terus. Kan kita bicara. Kita masih punya slot pemain gitu kan. Satu ya? Iya satu. Owner bilang. Siapa coach kira-kira kita cari coba nih gitu. Nah kalau Atta kan saya bilang. Dari seumur dia. Seumur hidup lah ya. Seumur dia sampai. Ini dia cuma mau datangin dua pemain idola dia. Kalau gak Falcao. Ricardino. Ricardino gitu. Terus gue bilang. Falcao lah gue. Falcao ngikut langsung dia. DM? Dia DM. Dia udah DM lama. Falcao itu dia DM udah lama sebenarnya. Cuman gak dibales gak dijawab sama Falcao. Karena mungkin belum tau kan. Iya mungkin Falcao juga gak ngerti cara bales DM. Nah terus Neto. Yang membuka. Iya Neto ngasih apa ngasih nomor atau gimana. Baru DMnya dijawab. Terjadilah disitu pertama sama Falcao. Cuman karena sesuatu hal dan ya lain hal lah kita gak tau kira-kira enggak. Langsung Ricardino. Terus gue pikir Ricardino kita tau masih main kan. Betul masih aktif. Masih aktif gitu. Dan Indonesia ya kita tau kita pemain-pemain asingnya pun belum selevel kayak. Belum. Belum. Di Eropa lah gitu. Mau gak dia kalau kemarin. Tapi terus sama owner. Intensi ya ATA ya. DM juga. DM terus DM selanjutnya kalau untuk ini gue gak tau tuh komunikasinya lagi. Nah tiba-tiba cuman coach deal. Tiba-tiba gitu. Wah. Gue bilang wah ini dream come true buat kita semua kan. Iya iya buat Indonesia. Siapa? Setelah itu gue cuman pertanyaan gue bilang. Kok mau ke Indonesia gitu. Berarti kan siapa? Berarti ini gak main-main juga. Pertama secara negonya kan. Pasti ini luar biasanya owner. Berapa gaji we? Ah itu gue gak tau. Kok gue tau we? Lo malah tau. Bacana-bacana. Tapi apa yang menurut lo atau lo mungkin dapet kabar apa yang membuat Ricardino mau? Iya kemarin. Dia bisa ajak ke Jepang kan ya? Masih banyak yang dinawarin dia tuh. Jadi apa ada dari Brazil, dari... Portugal juga ada. Nah itu pun yang langsung gue tanya. Why you? Oh lu nanya langsung Ricardino? Gue nanya. Terus dan dia itu juga sebelum dia press con itu dia sempet bilang. Kalau saya tidak tau sepain Indonesia seperti apa. Tapi dia nanya sama Rico. Terus sama Marioka. Dia coba lihat gitu. Kau ruka yang mantan pemain BTS di Jepang gitu. Terus dia yang paling penting izin ke istrinya. Dia akan bawa mau main di Indonesia. Dan kenapa pilihan di Indonesia? Karena dia mau coba di lain. Belahan dunia lain. Belahan dunia lain gitu. Dan dia tujuannya adalah untuk mengembangkan pusat Indonesia. Sebenernya kalau cuma sampai itu gue pikir. Belum-belum terlalu meyakinkan kalau dipilihannya kayak Indonesia. Bisa ke mana-mana aja. Tapi inilah gue bilang bukannya gue cari muka nih. Inilah hebatnya owner yang Bang Atta ini bisa meyakinkan seorang Ricardino datang ke Indonesia. Itu yang membuat gue salut lah. Gue berlinding sini. Gue berlinding. Karena gini ya bagi orang futsal tuh Ricardino tuh sekelas dewa. Sekelas Diego Maradona. Kayak gini deh. Kalau di basket itu ada yang namanya Michael Jordan. Nah ini Kobe Bryant-nya. Kalau menurut gue tuh kayak gitu. Sampai segitunya gitu. Karena ini Ricardino bos. Juara piala dunia futsal. Messi aja gak bisa juara piala dunia futsal. Karena gak main futsal kan. Gue ngebayangin kalau kita nunggu seorang Ricardino next-nya gitu. Belum tentu bisa 6 kali. Belum tentu bisa juara piala dunia. Mungkin ini cuma ada 1 doang kali. Gak tau ya. Iya mudah-mudahan next-nya sih ada. Dan gue punya kesempatan bekerjasama dengan orang ini. Itu sih. Itu yang bikin pelatih-pelatih ngiri sama. Lu ngiri gak? Gue nganan sih. Gue nganan sih. Kalau gue sih gini. Kalau gue senengnya gini. Bukan soal ngiri sih. Gue justru malah pengen. Ambil bagian bagaimana caranya Ricardino ini bermanfaat. Pada saat 3 bulan ini di Indonesia. At least apa sih. Gue tadi ngobrol sama dia sedikit aja sebentar doang. Gak nyampe 5 menit gue ngoblang. Gue bilang lu harus coba beberapa kota yang. Kan lu kan bakal main di Lombok. Bahkan main di Jogja. Lombok gak dapet tuh. Jogja, Medan. Oh lu gak main ya di Lombok ya. Walaupun seri 2 ada di Lombok. Tapi gue bilang gini. Lu harus coba karena Indonesia tuh indah banget. Dia bilang apa? Gue kesini untuk kerja. Mungkin setelah kerja mungkin gue bisa melakukan. Gila profesional banget. Berarti kan Ricardino gak pengen jalan-jalan kesini. Nah ini juga yang mau gue lurusin lagi. Ada beberapa yang berpikir dia nyari uang. Cuman nyari uang gitu. Gue ngobrol. Kalau temen-temen mau tau gitu. Di ACSS itu dia dibayar hanya seri 1. Seri 2 nya dia sama sekali gak terima uang. Bosnya bermasalah dan sempet masuk penjara. Kalau kita bicara dia cuma uang. Dia gak akan main. Bahkan dia dicampion kemarin main. Ini yang lagi-lagi gue bilang ini salutnya kenapa. Dia bermain demi temen-temennya di tim. Dia gak mikirin duit ya. Bisa nih ya jejak podcast sih kayaknya. Dia bermain demi temen-temennya di tim bayangin tuh. Uang gak ada. Dia gak terima lagi dia gitu. Jadi kalau kita cuma mikir dia kesini hanya karena uang. Gue rasa gak bener juga. Terus tambahin lagi nih yang nomor-nomor. Nomor-nomor boleh bertambahin. Gini nomor punggung gue tau sih. Cuma kemendingan lo ngomong. Gini ya netizen-netizen yang belagu. Yang so tau. Bukan Atta pengen mempertahankan nomor 10 nya. Weh jelasin weh. Kenapa Ricardino harus pake nomor 24. Iya karena memang diregulasinya. Diregulasinya. Dari tahun 2015. Pada saat udah masuk ke seri 1 udah di daftarin. Udah gak bisa dirubah gitu. Kalaupun misalnya Atta kagak main lagi. Gak bisa nomornya dipake. Iya gitu. Dia harus mulai di nomor 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bener ya? Iya betul. Dan ini pertama kalinya seumur si Ricardino main tanpa nomor 10 di Indonesia. Dan buat dia itu gak masalah. Tau apa yang dia bilang dengan itu. Ini bukan yang nomor yang bermain. Tapi bagaimana si pemain itu main. Bukan dengan mau nomor berapapun. Itu gak akan pengaruhin. Dia aja gak masalah. Iya jadi jangan. Aduh cuman bicara nomor. Lu mau nomor 10 kalau memang. Lu mau nomor berapa lah ya. Kalau kelas lu udah disitu ya. Jadi buat lu semua yang suka fun football tapi milik-milik nomor. Gak usah berlagu. Ya gak usah so-soan. Ini Ricardino aja nomor 24 diterima. Iya dan dia bilang. Ini bukan nomor yang bermain gitu. Yang bermain siapa. Yang penting yang bermainnya. Walaupun sebenernya Atta juga. Memang mengesap nomor itu buat Ricardino. Sampai Atta harus bikin instastory loh. Iya. Padahal kalau instastory itu dijual banyak loh mahal. Gue pengen coba masuk di komen. Cuman gue pikir. Ya takutnya juga. Bukan kapasitas. Cuma gini. Nomor 24 tuh ada alasannya. Bukannya Atta gak mau ngalah. Dan bukan. Dia gak ngaruh nomor. Kalau kata Ricardino. Betul. Dan Ricardino itu Ricardino aja gak ribet. Lau pada ribet di sosial media. Mending kalau jago mainnya. Main cuma 10 menit. Foto-foto 10 GB aja ya kan. Ngapain sih. Nah we. Kalau bicara sekarang pendekar dan Ricardino. Apa sih yang lo harapkan dari impact seorang Ricardino ke pendekar. Artinya bagi Indonesia juga. Iya. Yang selalu gue bilang. Buat gue. Buat pemain yang sekarang bareng dengan Ricardino. Pasti kita banyak ilmu gitu kan. Terus berikutnya buat pusat Indonesia. Jadi yang gue harapkan di pendekarnya. Ya teman-teman yang di pendekarnya bisa belajar langsung lah. Karena gue sadar diri. Walaupun gue. Sebenarnya bikin pede gue gini. Pada saat manajemen mempercayakan gue. Untuk kita akan kedatangan pemain asing. Misalkan gitu. Terus gue yakin bahwa. Ini akan jadi tantangan. Tapi gue di backup dengan. Apa. Owner yang ngasih. Kebebasan. Keyakinan bahwa gue. Lu bikin gimana. Mempercayakan sepenuhnya. Mempercayakan. Terus gue hanya berpegangan ke profesionalisme aja gitu. Sebesar apapun lu bermain seorang profesional. Biasanya lu sebagai pemain. Gue sebagai pelatih gitu. Jadi gue akan pede bahwa gue. Yang disini ya gue yang punya kendali gitu. Walaupun akhirnya. Ditemuin dengan cara berpikir yang. Juga gue gak bisa keras kepala. Kan hatinya. Oh jangan mentang-mentang pelatih. Lu fleksibel juga. Iya. Banyak komen-komen yang. Wah coach. Lu akan diajarin sama dia. Dan gue akuin. Gue akan belajar emang sama dia. Tapi. Decision maker terakhir. Di finalnya adalah gue. Tangan lu. Di latihan gue akan sharing. Di pertandingan. Gue yang akan. Akan banyak. Ngambil keputusan untuk. Siapa bermain. Segala macem. Kenceng juga tekanan lo W. Sebanding gak sama gajinya? Alhamdulillah insya Allah sebanding. Gaji secara nominal. Gaji bukan bentuk uang ya. Artinya ini gue. Yang sekarang dateng ke gue pengalaman itu. Gue anggap itu. Lebih dari gaji sebenernya kan. Experience. Mungkin setelah ini gue pede buat ngelatih. Mungkin ya. Kelab-kelab luar yang. Yang cuma sekedar. Pemainnya bukan Eropa. Atau dunia. Iya mungkin beda gitu kan. Lebih bisa yakin. Gue pernah ngelatih pemain terbaik dunia. Ini bisa gue jadikan model. Lo kalau mau lebih beda tuh. Kunyah diodoran W. Kalau pagi. Diketek aja orang pede. Apalagi dikunyah. Wah. Gila ya bener-bener. Ricardinho datang. Segala macem. Dan terakhir nih W. Terakhir. Apa harapan lo? Dalam arti kata. Buat pendekar. Lo pribadi ya. Apakah gue berharap. 5 tahun ke depan. Kontrak diperpanjang. Atau kayak gimana. Segala macem. Secara prestasi. Lo berharap seperti apa. Lo bisa ceritain di sini. Iya. Berharapan gue. Gue bisa. Dapat kesempatan lagi. Next season. Iya next season gitu. Karena. Apa saat ini sebenernya. Belum maksimal. Kalau dari seri satu. Yang dari segala persiapan. Segala macem. Artinya lo belum mendapatkan hal yang proper. Dari persiapan siapa. Iya pemain juga. Mungkin beberapa ada yang harusnya. Jadi incaran gue pada saat. Kalau gue bentuk tim dari pertama. Gitu. Itu gitu. Terus gue bisa siapin. Mungkin uji cobanya juga. Bukan sekedar di. Di ini. Di lokal. Bisa ke internasional. Jadi harapan gue. Kalau memang dikasih kepercayaan. Ya gue pengen. Beberapa tahun lagi. Ya atau nextnya gue masih di pendekar lah. Apa yang harus lo lakukan. Juara kah. Supaya bisa bertahan. Atau mungkin. Beban dari. Bukan beban sih. Target dari manajemen. Iya target. Di putaran kedua. Ya maunya ada di. Paling nggak di satu dua lah ya. Atau minimal. Dua besar lah ya. Di dua besar gitu. Karena bisa jadi wakil Indonesia. Iya. Tapi kembali lagi realisis bahwa. Kita juga ada perbaikan. Sementara tim-tim. Yang lain juga ada perbaikan kan. Bahkan kancil. Menambah pemain asing lagi. Betul. BTS. Eh sorry. Blacksteel uji coba. Ke Thailand. Blacksteel pun nambah pemain asing kan. Bolin High itu kan. Itu BTS. Eh soalnya BTS. BTS. Nambahin lagi pemain asing. Jadi. Apa. Kalau ditanya maunya apa. Ya gue maunya disitu. Tapi realistisnya. Ya ini kita harus kerja keras semua nih gitu. Untuk bisa mencapai. Yang dimau owner. Dan dimulai dengan 18 Juni menghadapi Cosmo. Iya menghadapi Cosmo. Itu sih kuncinya sih menurut gue. Karena setelah itu tuh lawan-lawan lo. Bisa dibilang. Apa di bawah. Karena lawan Cosmo dan. Kancil. Eh lawan Cosmo. Lawan Blacksteel dan kancil. Itu di belakang-belakang. Iya gitu. Jadi ya resiko. Bukan resiko artinya. Ini yang harus dihadapi sebagai pelatih kan. Enggak ada waktunya kita untuk. Tenang gitu kan. Semua. Ini abis ini ada ini lagi. Asam lambung gak sih lo? Alhamdulillah. Enggak. Semenjak badan gue turun enggak. Dulu waktu badan gue masih. Ya agak-agak. Eh. Semenjak gue rajin. Males makan. Ngopi mulu. Semenjak rajin. Ada joggingnya gitu kan. Terus hidup. Hidup. Coba hidup. Lebih sehat. Gitu. Iya. Oke. Gua rasa udah semua ya. Iya. Apa ya. Paling gak. Muntahan ya. Iya. Ada yang ini yang kesempatan aja. Yang gue bilang masalah. Nomor dan lain. Ini yang bener-bener mau gue jawab. Iya. Karena memang. Itu yang terjadi di sosial media. Iya. Iya gue ngerti lah. Wajar. Lu megang tim seorang. Atta Halintar yang punya aset digital yang sangat luar biasa. Pro dan kontra pasti ada. Dan ini kan pengalaman juga buat lu. Iya. Lu udah komentator juga ya kan. Akhirnya banyak di undang-undang podcast juga. Segala macem. Iya. Kemampuan public speaking pun makin terasa. Dan itu yang gue harapkan emang. Didapatkan oleh teman-teman pelatih. Itu aja. Oke. Ini obrolan terkait dengan lu. Segala macem. Gue ada satu lagi nih. Ada dua-dua soalnya. Lima pemain terbaik versi BW. Dari keeper, anchor, flank, and pivot. Ini buat Indonesia. 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 Emang lu Liga sepanjang ikutin? Enggak. Sekarang gue agak mulai lu. Soalnya ada Ricardinho. Iya. Iya. Boleh dong. Gini deh. Gini deh. Gue persempit ya. Di Liga sekarang aja. Di Liga ya. Gak harus orang Indonesia ya. Gak harus. Kalau asing semua gimana? Jangan. Jangan. Ntar lu jangan antek asing. Oke gini deh. Ambil Indonesia dulu. Iya kalau Indonesia sama. Seperti yang kondisi sekarang sih. Yang karena kan kebetulan waktu jaman kan. Perkembangan pemain-pemain ini gue tau. Lo asisten pelatih saat itu. Oke. Lo pilih goalkeeper siapa? Kalau goalkeeper gue masih Albagir. Antara Iksan sama Albagir lo masih pilih Albagir? Albagir. Oke. Albagir. Keeper yang gue bilang saat ini modern komplit lah. Ya komplit lah. Ganteng juga ya kan. Gue juga kalau jadi tante menang Albagir lah. Oke. Anchor. Anchor saat ini gue Ais. Amma Ardianshanur. Oke. Dua ini menurut gue ya. Bisa main di flank. Iya. Artinya gini. Bukan satu posisi lah gitu. Lo suka dengan pemain yang dua posisi soalnya. Iya bahkan sebenarnya kalau kita lihat di timnas sekarang. Banyak yang sebenarnya bukan. Ya kan bermain di rotasi. Iya. Di rotasi sebenarnya. Betul. Jadi gue pikir ya dua-dua itu. Kalau mau dipilih salah satunya mau ke flank ya gak masalah. Iya. Pokoknya lo ambil anchor itu antara Ardianshanur sama Rizky Xavier. Iya. Flank kanan. Flank untuk saat ini yang bener-bener gue apa menurut gue pengalaman mungkin belum terlalu lah. Iya belum ini. Gue si Firman lah. Oh Cimeng. Firman. 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 Cosmo. Iya Firman Cosmo. Lo pernah kerjasama di timnas juga kan? Belum malah. Belum malah. Kenapa lo suka ke Firman? Karena ngototnya gak peduli sama lawan. Karena gue kadang-kadang suka bingung sama dia. Dia tuh gak abis ngantem orang. Udah kayak gak punya dosa betul gak sih? Iya kalau gue liatnya secara keseluruhannya gini. Walaupun itu penting kan buat lawan ya? Buat-buat move lawan. Betul. Betul. Tapi dia bermain kemarin gue rasa sangat luar biasa gitu. Banyak. Defense dan defensenya bagus. Iya pada saat buntu dia bisa cari solusi. Kalau pivot udah gak usah diraguin. Tadi kan flank kanan. Oh iya. Sekarang flank kiri. Flank kiri saat ini. Sebenernya kalau dari skill ada di ansar runtuboy. Kita tahu dari dulu ya. Cuman. Cuman gak cocok sama lu ya. Bukan gak cocok secara... Belum pernah. Belum pernah nyoboh soal. Gini gini gini. Maksud gue dengan gaya main lu. Menurut gue gak cocok. Iya kalau akhirnya bisa dicocokin harus ada kompromi di diri gue. Itu dia. Maksud gue kan kalau idealnya bewe. Gue tau kok siapa yang cocok sama lu. Cara mainnya. Bukan cocok personal ya. Cocok di sistem yang lu mainkan. Oke kita bicara bukan runtuboy. Siapa kira-kira flank yang emang lu kira-kira mau lu ambil lah. Selain firman tadi. Kalau dilihat kemarin kesempatan main Iqbal kurang ya sebenernya. Iya. Menit bermainnya gak banyak. Tapi memang gaya main sekarang udah beda dengan gaya main Iqbal. Agak bingung gue kalau di... Kalau... Lu kan pernah kelihatan sama sama Sawki. Iya Sawki juga punya kelebihanan kekurangan sebenernya. Oh iya. Kepurangannya juga masalah disiplin aja sih menurut gue. Tapi menurut lo Sawki layak gak sih untuk ada di flank atau di pivot? Layak lah. Lu lebih gimana kalau Sawki itu di pivot atau di flank? Sawki lebih... Kalau kemarin gue liat... Gue selalu melihat... Sorry. Terakhir kali dia di timnas aja. Gue menurut gue dia di pivot masuk juga sebenernya. Tapi... Apalagi dengan konsep 4-0 gitu. Kalau bicara sistemnya. Sawki kemarin banyak juga... Terakhir pivot siapa lu mau pilih? So... Ya F1. F1 lah ya. Itu udah... Udah terbaik si Asia Tenggara. Amat Osman Musa beda tipis lah. Betul, betul, betul. Oke bener. Dan itu udah 5 pemain pilihan. Atau 5 posisi terbaik. Lo... Gue mau sekarang lu memprediksi pertandingan. Lo boleh... Lo boleh prediksi... Persentase aja. Persentase. We... Pendekar United lawan Cosmo JN Jakarta. Persentase we... 3-2 selisih. Apa persentase? Persentase itu misalnya 50-50. Oh gitu. Soalnya gue kira skor. Kalau skor gue pengennya menang kan. Pasti lah. Kalau lo sampe lu mengunggulin Cosmo lucu sih. Persentase... 50-50 lah. 50-50 loh. 50-50. Realnya ya. Kalau mungkin bermain segala macem. Tapi di ujung pertandingan gue pengennya gue... Oke. 51 persen. Imbang ya 50-50 ya. Pelindo Blacksteel. Masih Blacksteel 60-40. Oke. Blacksteel 60-40. DB Asia Jabar Giga Kota Metro. 60-40. Untuk DB. DB. Kancil BBK Pontianak Sadakata. 70-30. Wow. Karena ngeliat Sadakata juga ditinggal sayang ya. Ditinggal sayang. Terus sejauh ini kita gak tau persiap. Kalau gue cuma tau kemarin dia uji coba itu. Tapi gue juga ngeliat di Kancil. Dengan datanya dua asing. Dia kemarin uji coba bisa menang sama Cosmo. Betul. Oke itu hari Sabtu weh. Hari Minggu. Pelindo Cosmo JNE. 5545. Wah. Lo masih gak enak kan sama Pelindo. Karena gue ngeliat persiapan Pelindo. Soalnya gak PR banget nih. Iya. Pemain-pemain senior balik lagi. Bukan berarti gue gak yakin. Cuman kan. Nah justru. Dengan balik ke pemain senior. Gue pikir. Ada. Di pengalaman mungkin bisa. Bisa membantu untuk. Meredam. Meredam Cosmo dengan pemain mudanya gitu. Apalagi lapangan pangsumnya kecil ya. Cocok ya buat. Pemain yang memang secara kondisi fisik. Gak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Lalu DB Asia Blacksteel. 60-40. Masih Blacksteel ya. Kancil BBK Pontianak Giga Kota Metro. 60-40. Terakhir pendekar Tadakata. 60-40. Big Matchnya cuma 1 jam 10 pagi lah gitu Sabtu. Aduh gue pengen nonton kesana. Paling ngopi ASEAN doang kayaknya. Oke. Gue rasa obrol yang sangat luar biasa. We sekali lagi thank you. Ya sama-sama. Udah mampir di bisik. Episode pertama loh. Alhamdulillah dapet yang pertama. Ya luar biasa loh. Yang pertama kan biasanya gak gampang dilupain. Yang terenak juga we. Oke. Wahyu Trianto thank you. Wahyu BW. Sekali lagi gue mau jawabin terima kasih. Sama-sama. Jangan sukses. Dan targetnya tercapai. Mudah-mudahan. Amin. Pasti tetap ada di Pendekar United untuk kedepannya. Semoga lu juga bisa menunjukkan bahwa Indonesia berkualitas di mata dunia. Oke sekali lagi thank you we. Sama-sama. Sama-sama buat semuanya. Teman-teman pecinta futsal. Terutama bisik. Ya bicara futsal Indonesia dengan asik. Besok. Kita akan kedatangan seorang. Seorang legenda futsal. Teman konten gue juga. Orang yang sangat-sangat luar biasa. Sangat menarik. Sangat unik. Kita tahu bahwa masa lalu dan masa sekarangnya juga agak sedikit berbeda. Dan gue percaya bahwa ini orang yang sangat tepat untuk bicara tentang sejarah futsal Indonesia. Oke. Ferah Tuta Barat akan gue hadirkan di bisik minggu depan. Oke sekali lagi. Thank you. Gue Donizola. Ciao. Terima kasih telah menonton!